Pendekar bayangan setan jilid 26. Saat itulah ia baru menemukan kalau orang itu bukan lain adalah tankia bengseng pemuda yang paling ditakuti olehnya. Tak terasa lagi dengan wajah menyengir kejam serunya, bagus, bagus, aku memang sedang bersiap-siap untuk mencari dirimu, tidak disangka kau malah datang untuk menghantur kematian sendiri waktu leihun huacip pun sudah melihat jelas kalau orang yang datang itu bukan lain adalah tankia beng, maka wajahnya kontan berubah jadi merah jengah. Manusia yang tak punya liang sim, kiranya kau jeriknya keras. Wajah tankia beng pun mulai diliputi dengan napsu membunuh yang berkobar-kobar, ia segera tertawa terbahak-bahak dengan seramnya. HAA, HAA ini hari adalah waktu buat perkampungan Tai Gak Chung kalian untuk musnah dari muka bumi, tidak usah banyak cincong lagi cepat-cepatlah mempersiapkan diri. Tian Siai Cili Isian yang masih teringat dendam satu pukulannya segera menggoncangkan Siai Poa Besinya kemudian tertawa dingin tiada hentinya. Bersama-sama dengan Jian Leong Soong Hang Sin satu dari kiri yang lain dari kanan siap-siap menerjang ke depan. Darah segar yang berceceran memenuhi ruangan segera memancing pula napsu membunuh dari Juan Tionggo Kui terdengar kelima orang itu bersama-sama memperdengarkan suara suitannya yang amat aneh. Dengan barisan pedang Ngo Kui Ing Hang Kiam Tin mulai bergerak, dengan menimbulkan suara aneh yang memekakkan telinga seketika itu juga sinar pedang bergelebat memenuhi angkasa dan menerjang ke arah Lo O Huchu sekalian. Leng Hang To'o Ti yang segera enjotkan badannya menerjang ke sisi Lo O Huchu bentaknya keras, Biarlah aku bersama-sama dengan Lo O Huchu To'o Heng menghadapi barisan pedang Ngo Kui Ing Hang Kiam Tin Saksute serta si Syao Hia pergilah menghadapi ke-12 Bo Cahun Ye U Tongci itu baru saja suara bentakan tersebut selesai diucapkan serangan pedang dari ke-5 orang setan itu sudah melanda datang, bersamaan pula barisan pedang dari ke-12 orang Hoa Ye U Tongci bagaikan amruknya Gunung Taisan sudah menggulung datang. Seketika itu juga seluruh ruangan telah dipenuhi oleh hawa pedang yang menyilaukan mata, angin pukulan bagaikan amruknya bukit melanda ke depan tiada hentinya. Suatu pertempuran sengit segera berkobar dengan ramainya. Fuching Chaisu dari Ngo Bepa serta Kuang Hoa To'o Tiang dari Kunlun Pei yang siap-siap maju untuk membantu Leng Hang Po'o Tiang sekalian untuk bersama-sama menghadapi barisan pedang Ngo Kui Ing Hang Kiam Tin. Tetapi mendadak dari atas wuungan rumah berkumandang datang suara bentakan keras. Im Yang Siu Siu Hoa Qian dengan memimpin sejumlah busu-busu yang berbaju hitam bersama-sama menerjang datang memaksa kedua orang itu mau tidak mau balikan badan memberi perlawanan. Saat itu kecuali Bok Tian Hang suami istri yang berdiri di samping untuk menonton jalannya pertempuran sisanya hampir boleh dikata telah turun tangan. Tan Kia Beng yang melihat kejadian itu dalam hati merasa amat gelusar bercampur mendongkol Seruling Pek Giyok Cai segera dicabut keluar, di tengah suara suitan yang amat keras dia segera melancarkan serangan dengan menggunakan jurus-jurus ilmu Seruling Uyeh Ching Hun yang sangat dasyat. Bayangan Seruling memenuhi angkasa disertai suara yang ngeri bergema saling susul-menyusul, kiranya lengan kanan dari Sin Siye Cie berhasil kena dibabat putus menjadi dua. Saat ini hawa amarahnya sampai pada puncak kia, napsu mau membunuh pun sudah memenuhi seluruh benak. Di tengah suara tertawa dinginnya yang amat seram Seruling Pualam di tangannya laksana kilat meluncur ke depan. Darah segar keluar memancur memenuhi angkasa, dada Sin Siye Cie Li Isian kini sudah tertusuk tembus oleh Seruling itu. Tan Kia Beng yang melihat serangannya mencapai sasarannya tidak berhenti sampai di situ saja, tubuhnya berputar cepat kemudian membabat ke arah Jin Leong So serangannya kali ini semakin dasyat hawa pukulannya telah menggunakan tenaga sebesar sepuluh bagian. Serangan yang datangnya mendadak membuat Jin Leong So tidak sempat menghindar lagi, terpaksa sambil menggigit kencang bibirnya melancarkan satu pukulan untuk menerima datangnya serangan tersebut dengan keras lawan keras. Terdengar suara jeritan yang menyayat hati berkumandang keluar, tubuh Jin Leong So kena terpental setinggi satu kaki dan terjatuh ke atas anak tangga di depan pintu. Darah segar munkrat keluar dari mulutnya mencapai sejauh 2-3 depa, sehingga binasakan dua orang musuh besarnya, semangatnya jadi berkobar-kobar sedang napsu membunuh pun mulai meliputi wajahnya. Bangsat pembunuh serahkan nyawamu bentaknya keras. Seruling pualamnya dengan diserta cahaya yang menyilaukan mati menerjang ke tengah udara dan menubruk ke arah boktian hang datangnya. Serangan ini benar-benar luar biasa sekali. Boktian hang sebagai seorang cungcu dari perkampungan yang amat besar melihat datangnya serangan yang amat dasyat tidak berani ayah lagi, kakinya segera melayang ke samping sejauh 8 depa dan tertawa dingin tiada hentinya. Bila mana kau memang bermaksud hendak mencari mati, biarlah kini aku orang sibuk penuhi keinginanmu itu. Dan sepasang telapak tangannya berputar serta berkelebat di tengah udara kemudian bersama-sama membabatnya ke depan, segulung angin pukulan berhawa dingin yang menusuk tulang laksa tiupan. Dan angin salju menggulung ke arah tubuh Tan Kiya Beng yang luncur datang itu. Pada saat yang bersamaan Leihun Hua Ochi melayang ke samping dan menggencet ke arah pemuda tersebut mereka suami-istri berdua telah mengetahui kalau mati hidup sukar ditentukan pada malam ini, maka begitu turun tangan mereka telah melancarkan serangan degenan sepenuh tenaga. Angin pukulan menderu-deru menggutarkan seluruh ruangan dinding tembok pada jebol tertembus pukulan, wungan dan atap pada rontok membuat debu mengepul menyilaukan mata. Keadaannya ini benar-benar sangat berbahaya sekali. Kini di tengah ruangan besar telah terpecah empat rombongan pertempuran sengit, Kuang Hoat To'o Tiang serta Fuching Tai Su yang harus melawan musuhnya dalam jumlah yang lebih banyak kini rada ngotot untuk memunahkan datangnya serangan. Sedang Lohu Cu serta Leng Hang To'o Tiang yang paling payah di antara kesemuanya sejak tempo dulu Cuhan Tionggo Kui kecundang di bawah serangan Giyok Hun Kiam dari Tan Kiya Beng mereka telah barisannya sedemikian rupa hingga kini jauh lebih dasyat kekuatannya. Sehingga walaupun Lohu Cu adalah jagoan pedang nomor wahid dari lingkungan tujuh partai besar, sedang Leng Hang To'o Tiang sebagai seorang Chiang Bun Jin Butong Pei, tetapi untuk menghadapi serangan yang ganas dari barisan tersebut. Untuk sementara waktu tak ada kekuatan untuk balas menyerang. Tan Kiya Beng yang bergebrak melawan Bok Tian Hang sembelari bertempur matanya tiada henti melirik ke tengah kalangan ia merasa jumlah orang dari perkampungan Tai Gak Chung Chu semakin lama semakin banyak, bahkan sampai sebuah ruangan besar seperti itu terpenuhi dua tiga ratus orang kini sudah terjejal penuh. Pikirannya jadi berjalan, ia merasa bila mana pertempuran ini dilanjutkan, ada kemungkinan tak akan menguntungkan bagi pihaknya. Di samping itu dalam hati ia sudah bulatkan tekat untuk melenyapkan Bok Tian Hang malam ini juga, maka hawa murninya segera ditarik dari pusar menuju ke seluruh tubuh. Di tengah suara suitannya yang amat panjang seruling putih di tangan kanannya dialihkan ke tangan kiri sedang tangannya yang lain mencabut keluar pedang Kiem Cheng Giyok Hun Kiem. Begitu senjata pusaka ini dicabut keluar dari sarungnya, tampaklah serentetan cahaya kebiru-biruan yang menyilaukan mata memantul keluar dari ujung pedang dan kemudian menyebar kemana-mana sewaktu pedang tersebut digetarkan. Malam ini juga aku orang sitan hendak mewakili mendiang suhu untuk membersihkan perguruan dari manusia laknat, bentak pemuda itu dengan gusarnya. Bok Tian Hong kalian suami istri berdua lebih baik serahkan saja nyawa kalian dengan tangan kiri mencekal seruling, tangan kanan mencekal pedang tubuhnya segera menubruk ke arah depan. Tampaklah cahaya biru dan cahaya putih melesat di tengah udara, laksana seekor ular dengan gesitnya meluncur ke depan dan seketika itu juga mengurung seluruh tubuh Bok Tian Hong suami istri di dalam lingkungan cahaya yang menyilaukan mata. Ah-ah-ah-ah suara jeritan kaget meluncur keluar kiranya seutas rambut Leihun Huo Chi sudah terkena terbabat hingga ke akar-akarnya. Hal ini membuat perempuan itu jadi kaget dengan wajah berubah pucat pasti menjauhkan dirinya sejauh satu kaki dua dipa ke belakang Bok Tian Hong yang sedang mengerahkan seluruh tenaga dalamnya untuk menahan datangnya. Serangan gencar dari Tan Kiyabeng mendadak mendengar istri kesayangannya menjerit kaget, di dalam hatinya ia sudah mengira istrinya terluka maka buru-buru tubuhnya meloncat balik untuk memberi pertolongan, siapa sangka waktu itulah Tan Kiyabeng sudah membentak keras, cahaya tajam membelah udara. Seketika itu juga lengan kiri Cai Gak Chung Chu kena terbabat putus jadi dua bagian darah segar segera mancur ke tengah udara yang diikuti tubuhnya mundur ke belakang dalam keadaan sempoyongan, dalam hati Bok Tian Hong tahu bila saat ini ia tidak cepat-cepat melarikan diri sukar juga untuk mempertahankan nyawanya lagi. Maka sambil menggigip bibirnya ia memungut kembali potongan lengannya, kemudian diiringi suara jeritan ngeri yang sangat menyeramkan bersama-sama dengan Leihun Hua Chi melarikan diri menuju ke belakang perkampungan. Kini napsu membunuh sudah meliputi seluruh wajah Tan Kiyabeng, maka begitu melihat Bok Tian Hong suami istri melarikan diri dia segera tertawa tergelap dengan seramnya. Ha-ha-ha, ha-ha-ha tikus tua. Kau masih ingin melarikan diri di tengah suara gelaktawanya yang sangat mengerikan itu, mendadak tubuhnya muncul ke tengah udara. Siapa sangka waktu tubuhnya mencapai pada ketinggian lima dipa itulah dari belakang tubuhnya bergema datang suara desiran hawa pedang. Kiranya Cuhan Tionggo Kui telah meninggalkan Elo Ohucu serta Leng Hang To'o Tiang yang kemudian bersama-sama menubruk datang untuk memaksa Tan Kiyabeng mau tak mau barus melayang kembali ke atas permukaan tanah. Bersamaan waktunya pula barisan pedang mereka mulai bergerak dan mengurung pemuda itu rapat-rapat. Tan Kiyabeng dengan cepat melancarkan serangan dengan menggunakan seruling serta pedangnya, maka hanya di dalam sekejap saja ia sudah melancarkan 10 jurus. Terasa hawa pedang memenuhi angkasa satu cahaya putih, yang lain cahaya kebiru-biruan dua buah rentetan pelangi panjang kelihatan menari-nari tiada hentinya di udara yang disertai suara suitan tajam membetot hati, keadaannya benar-benar menyeramkan. Kali ini Cuan Tiong Goh Kui sudah lebih berpengalaman, mereka sama sekali tidak membiarkan pedang Siang Bun Kiamnya terbentur dengan pedang Giyok Hun Kiam tersebut, karena itu walaupun serangan Tan Kiyabeng amat gencar tetapi untuk beberapa saat lamanya tak sanggup juga untuk meloloskan diri dari dalam barisan itu. Pada saat itulah, tiba-tiba, suatu suara bentakan merdu memecahkan kesunyian dan sesosok bayangan merah dengan diserta cahaya tajam yang menyilaukan mati seloncat turun dari atas wuungan rumah setinggi 4-5 kaki itu langsung masuk ke dalam barisan. Kecepatan gerakan ini laksana kilat dan terdengar suara jeritan ngeri mendirikan bulu Roma. Kiranya si setan pengejarnya waong kiam sudah kena tertusuk sehingga tembus ke dada, sehingga tubuh rubuh ke atas tanah dengan bermandikan darah. Ketika melihat serangannya telah mencapai hasil orang itu segera kebutkan pedangnya kembali menggulung ke arah 4 setan lainnya. Dengan ketajaman mati, Tan Kia Beng sekali pandang saja ia telah menemukan kalau orang itu adalah Cuncu, Mo Tan Hong maka buru-buru, teriaknya, Hang Mo Ai mereka adalah Cuan Tiong Go Kui yang mencelakai ayahmu mendengar jeritan itu dengan sinar mata penuh kegusaran dan wajah yang kaku Mo Tan Hong menjerit keras, Bila mana ini hari aku tidak berhasil menghancurkan mereka, aku bersumpah tidak akan jadi orang walaupun bicara gampang tetapi apakah Cuan Tiong Go Kui adalah manusia-manusia yang dengan mudah diganggu? Melihat matanya si setan pengejar nyawa keempat orang setan lainnya sudah dibuat gelusa maka bagaikan harimau kalap mereka bersama-sama menubruk ke depan. Angin pukulan berhawa dingin segulung demi segulung melanda datang bahwa amis pun memenuhi ruangan suara-suara aneh terdengar memekikan telinga sedang kabut hitam yang sangat tebal meluas hingga mencapai 3 kali lebih. Kini boleh dikata masing-masing pihak telah mengeluarkan seluruh kepandaian silat yang mereka miliki. Tan Kiyabeng yang mempunyai maksud untuk bantu Mo Chun Chu membalas dendam di samping melenyapkan pengacau dari muka bumi, maka ujung pedang kiem Ceng Giok Hun kiemnya segera digetarkan hingga mencapai 3 dipa 5-6 di antara desiran angin yang tajam di dalam sekejap metu ia telah melancarkan 5-6 buah jurus dan terakhir menggunakan jurus Xiong Gwe Asuliu atau sumber miskin ikut mengalir. Kontan pinggang Kou Hun Hui atau si setan penggait Suk Mat Shen Wat terbabat putus jadi dua bagian dan di tengah suara jeritan ngeri tubuhnya rubuh di atas tanah dengan usus dan isi perut yang terbabat keempat penjuru. Hang Tiao Kui atau si setan romantis Kong Niting yang melihat kejadian itu hatinya tergetar, tubuhnya buru-buru mundur ke belakang siapa tahu cahaya terang berkelebat lewat, dan jalan darah Kiai Bun Hiatnya kena tertotok keras sehingga belum sempat ia mendengus tubuhnya sudah rubuh binasa. Hanya di dalam sekejap metu saja dari antara Cuhan Tiong Gwe Sudah ada tiga orang yang mati sehingga Siao Bian Cho Asim Gwe Teo Useng serta Hun Bu Biang Ong Tiu yang melihat saudara-saudaranya pada mati hati jadi terkejut bercampur gusar. Maka dengan gencarnya mereka melancarkan dua tusukan kilat kemudian njotkan badan melayang keluar dari ruangan tersebut dan melarikan diri cepat-cepat. Motan Hang Mana suka melepaskan mereka dengan begitu saja tubuhnya pun segera iktu berkelebat dari belakangnya. Hang Mo Ai untuk sementara lepaskan saja mereka pergi buru-buru teriak Tan Kia Beng dengan suara keras. Lebih baik kita bereskan dulu kawanan bajingan ini di tengah suara jeritannya itu sang tubuh dengan cepat menerjang ke arah kawanan busu-busu berbaju hitam di antara kebasan seruling serta babatan pedang. Suara jeritan ngeri terdengar menggetarkan angkasa potongan-potongan lengan dan kutungan kaki berterbangan di tengah udara laksana setan-setan yang lagi menari. Motan Hang yang mendengar teriakan dari Tan Kia Beng tadi tidak membangkang karena ia mengetahui mengejar pun tidak berguna sehingga saat ini gadis tersebut telah mengumbar hawa amarahnya di atas tubuh para busu berbaju hitam. Sejak ia menelan pil pencuci otot yang dibuat oleh Hu Ilyong Chi tenaga dalamnya memperoleh kemajuan yang amat pesat apalagi ditambah pula dengan pemberian beberapa pil mujarab dari Hantan Elojian membuat tenaga dalam yang dimilikinya pada saat ini sama dengan hasil latihan selama 60 tahun. Kini napsu membunuh telah memuncak, pedangnya laksana pelangi yang terbang di angkasa berkelebat tiada hentinya kesana kemari, darah pun berceceran laksana aliran air sungai, suara jeritan sambung menyambung mirip dengan paduan suara kumpulan setan serta malaikat. Jago-jago dari kalangan Hek Tu yang ada di dalam perkampungan Tai Gak Cung ini sekalipun sudah jadi. Kebiasaan mereka untuk berbuat ganas, tetapi untuk menghadapi serangan-serangan gencar dari Lenghang Tau Tiang, Lenghua Tau Tiang Fucing Tai Su serta Eloo Hucu beberapa orang sebagai ketua partai besar, semakin lama semakin terdesak juga. Apalagi saat ini muncul pula dua orang jagoan kecil yang ganas, keadaannya semakin mendadak, maka hanya di dalam sekejap saja sudah ada 20 orang yang menemui ajalnya. Ketika Tan Kya Beng dengan menggunakan jurus yang terdasyat untuk menghadapi para busu berbaju hitam itu mendadak matanya menemukan Hwe Im Po Cu Ong Yang berada dalam keadaan sudah payah wajahnya pucat pasti bagaikan mayat dan saat ini dengan mengandalkan tangan tunggalnya untuk menghadapi serabuan dari para busu berbaju hitam dengan payah hatinya jadi merasa sangat tak tega. Di tengah suara bentakan yang keras pedangnya dengan membawa cahaya kebiru-biruan menubruk ke depan sereet-sereet-sereet. Bagaikan menebang tebu saja, hanya di dalam sekejap, ia sudah membinasakan 12 orang sehingga sisanya pada melarikan diri keempat penjuru. Sebenarnya Hwe Im Po Cu dapat bertahan hanya karena terpaksa, kini setelah Tan Kya Beng tiba di tempat itu sukar baginya untuk mempertahankan diri, lututnya jadi lemas dan rubuhlah ia ke atas tanah. Tan Kya Beng memang mempunyai watak melas asih, sekalipun ia mengetahui kalau Hwe Im Po Cu bukan seorang manusia yang betul-betul berasal dari kalangan lurus tetapi ia pun bukan seorang yang terlalu jahat dan melihat mulut luka bekas kutungan lengannya mengucurkan darah terus mengerus segera masukkan kembali pedangnya ke dalam sarung, kemudian laksana sambaran kilat menotok ke-28 jalan darahnya. Saat itu di dalam ruangan besar tampak bayangan manusia saling sambar menyambar suara jeritan kalap dan bentakan gusar bercampur baur di dalam perkelahian yang dasyat selesai menotokkan jalan darah pada tubuh Ong Ji yang itu pocu dari benteng Hwe Im Po Kembali Tan Kya Beng menyalurkan hawa murninya untuk menggerakkan seruling kembali datangnya serbuan yang kalut dari para busu berbaju hitam. Loo Hucu yang melihat pemuda itu sembari menolong Hwe Im Po Cu harus menahan pula serangan dari pihak musuh, rasa tamak kembali meliputi dirinya. Pedangnya segera dibabatkan ke depan lalu meloncat ke sisi Tan Kya Beng bentaknya, kawanan tikus, berani menyerang orang lain dalam keadaan siap pedangnya dengan cepat membabat ke depan sedangkan tangan kirinya laksana sambaran kilat menyambar ke arah pedang Giyok Hun Kiam yang ada pada pinggang Tan Kya Beng. Tan Kya Beng yang sedang menolong Hwe Im Po Cu dengan menggunakan hie tiawien dari ilmu yang termuat di dalam kitab pusaka teh lengkeng mendengar suara bentakan dari Loo Hucu pada mulanya ia mengira dia datang untuk memberi bantuan, sehingga sama sekali tidak menyangka kalau Taosu itu ternyata turun tangan untuk merebut pedangnya. Bersamaan itu pula Hwe Im Po Cu baru saja tersadar kembali melihat kejadian itu hatinya jadi amat cemas mendadak tubuhnya menubruk ke depan sambil bentaknya dengan keras. Loo Hucu Heng apa maksud museret segulung angin pukulan dengan amat keras menggulung ke arah pergelangan tangan Loo Hucu yang hampir menyentuh gagang pedang Giyok Hun Kiam sehingga terpaksa buru-buru ia menarik kembali serangannya dan menoleh ke depan. Sewaktu ditemukan kalau orang yang melancarkan serangan ke arahnya sehingga maksudnya tak tercapai adalah Hwe Im Po Cu hatinya jadi teramat gusar, dan dengan dasyat ia kirimkan pula satu serangan gencar ke atas tubuhnya. Hwe Im Po Cu yang melihatkan Kia Beng suka menolong dirinya, dan untuk membalas budi tersebut dengan paksakan diri ia mengirim satu pukulan untuk menghalangi maksud jahat dari Loo Hucu, maka kini mana dia tahan untuk menerima datangnya serangan yang amat dasyat itu. Di tengah suara bentrokan sepasang tangan yang amat keras terdengarlah suara jeritan ngeri bergema keluar tubuhnya sudah terjengkang sejauh 7,8. Kandipa waktu itulah Tan Kia Beng baru sadar apa yang telah terjadi, tubuhnya mendadak berputar ke belakang kemudian dengan sadar metu yang penuh kegusaran bentaknya, kau to'o subang sat yang berhati rakus, tidak lebih mirip dengan seekor babi dan anjing siawia ini hari juga akan tagih nyawamu. Di tengah berkelebatnya cahaya yang menyilaukan mata, seruling pualam tersebut berturut-turut melancarkan tiga buah serangan sekaligus. Dasar sifat Loo Hucu memang amat licik, saat itu ia masih pura-pura berlagak pilon dengan membentak kebingungan, Hei apa maksudmu berbuat demikian pedang kunonya berputar melindungi seluruh tubuh, dengan cepatnya ia berhasil memunahkan datangnya ketiga buah serangan seruling garitan Kia Beng itu. Melihat di antara kawan sendiri terjadi pertarungan buru-buru lenghang to'o tiang dari Butong Pei serta Fucing Tai Su dari Ngergo Taipei meloncat memisah. Urusan yang telah lalu hanyalah kesalahpahaman saja, harapkan siawia jangan turun tangan jahat serunya hampir berbareng. Hei hei hei, urusan tempo dulu memang benar dikarenakan kesalahpahaman, tetapi perbuatannya baru saja untuk mencuri pedangku serta memukul roboh weim po'o cu tidak bisa dipungkiri lagi teriakkan Kia Beng sambil tertawa dingin. Lenghang to'o tiang serta Fucing Tai Su yang mendengar perkataan tersebut jadi melengak dibuatnya, dan ketika menoleh lagi ke belakang bayangan dari loo cu telah lenyap tak berbekas, kiranya ia mengerti dirinya tak berakal bisa menangkan pemuda itu. Maka secara diam-diam telah meloyor pergi ketika mereka berdua sama-sama menghela napas panjang itulah, mereka pada melihat ke arah weim po'o cu yang kelihatannya majikan dari benteng weim po'o ini telah Kempas-kempis kehabisan tenaga karena lukanya yang barusan ini Tan Kia Beng yang melihat dia melindungi pedangnya sehingga jadi terluka demikian parah hatinya jadi merasa terharu, maka ia pun segera membungkuk untuk memeriksa lukanya. Tetapi saat itu lenghang to'o tiang sudah membentak keras, luka dalamnya itu untuk sementara waktu tidak akan membahayakan nyawanya lebih baik kita bereskan dulu kawanan bajingan ini baik sahutan Kia Beng sembelari menggetarkan seruling pualam di tangannya. Untuk sementara harap po'o tiang suka menjaga keselamatan dari ong po'o cu biarlah cahaya turun tangan membereskan bajingan-bajingan ini tubuhnya meloncat masuk ke dalam kalangan pertempuran dan mulai mengumbarkan hawa amarahnya pada tubuh para busu berbaju hitam itu. Di tengah babatan telapak serta hantaman seruling, di mana angin menyambar darah dan daging segera beterbangan diiringi suara jeritan yang mengerikan. Di dalam sekejap matu kembali, pemuda itu melukai sepuluh orang musuhnya. Suasana di dalam kalangan pada saat ini benar telah amat kacau, tiga rombongan dan tinggallah serombongan jago-jago yang memiliki kepandayan tinggi serta bersifat ganas. Tak peduli di tempat itu sudah dipenuhi dengan darah segar serta mayat-mayat yang bertumpukan, mereka tetap menerjang terus tiada hentinya. Di sudut lain kedua belas bocah waye utong chi dengan mengandalkan kedua belas bilah pedang pendeknya mengurung si ciat hun kiam si hoan serta sak ing rapat-rapat. Kedua orang jagoan muda yang berasal dari partai kenamaan ini melihat lama sekali mereka belum juga berhasil membobolkan kepungan dari barisan pedang tersebut hatinya mulai merasa cemas. Maka sambil menambahi tenaga dalamnya ia mencekal pedangnya semakin nerat dan mendadak si hoan tertawa panjang. Haaa, haaa, bila mana hanya sebuah barisan pedang yang kecil saja tak dapat menerjang jebol, maka julukan si ciat hun kiam dari aku orang sisi jadi sia-sia belaka teriaknya. Di tengah berkelebatnya cahaya hijau, hawa pedang semakin menajam. Dan di dalam waktu singkat itu ia telah membabat delapan buah serangan laksana ombak di samudera tiada hentinya menggulung ke arah kedua belas bocah itu. Kontan barisan pedang tersebut terpukul dan membuka sebuah celah yang agak lebar. Mengambil kesempatan yang agak baik ini sakih bersuit nyaring, pedangnya segera melancarkan serangan dengan menggunakan ilmu pedang butong pih yang terlihai janjan peksulia siau tionghan sehingga di dalam sekejap metoh hawa pedang berdesir disertai sambaran cahaya yang menyilaukan mata. Suara jeritan ngeri saling susul menyusul, tiga orang bocah kontan kena terbabat putus lengan serta batok kepalanya yang membuat barisan tersebut jadi kacau. Tepat pada waktunya Tan Kia Beng pun telah menerjang datang di tengah suara bentakan yang amat keras, telapaknya menyapu ke depan dengan menggunakan ilmu sakti jiehek kunien kan kunso yang dasyat itu. Sekali itu juga sebuah angin taupan bagaikan melanda keluar laksana amruknya gunung taisan merekahnya samudera luas. Kembali terdengar suara jeritan ngeri yang menyayatkan hati, berkumandang di angkasa empat orang bocah waye utongci kena tersapu hingga mencelat ke tengah dan menumbuk tembok pekarangan. Seketika itu juga tubuh mereka kena tergencet sehingga berubah jadi empat potong kueh daging yang berlumuran darah sisanya beberapa orang tadi pecah nyali dan melarikan diri terbirik-birit. Tan Kia Beng yang mengetahui kedua belas bocah cilik itu merupakan kuku Garuda dari pihak Caiga Echungcu, dan hampir semua peristiwa berdarah dilakukan oleh mereka mendadak. Ia tertawa seram. Haa, haa, kalian masih ingin melarikan diri hee, hee, urusan tidak akan segampang ini mendadak seru lingpet. Giyok siaunya dimasukkan kembali ke dalam sakunya. Sepasang telapak dengan tenaga indan yang laksana kilat membentuk gerakan lingkaran gambar taihe lalu ditekan ke tengah angkasa. Bla'am, bla'am. Di tengah suara dengusan berat lima orang bocah waye utongci beserta delapan orang busu berbaju hitam yang sedang menubruk datang jatuh terjengkang di atas tanah. Dari panca indera mereka. Mengucurkan darah hidup yang bagaikan air mancur memancar ke seluruh penjuru ruangan. Ilmu silat yang benar-benar luar biasa ini bukan saja membuat seluruh busu berbaju hitam yang terjatuh tersisa di dalam ruangan jadi kaget setengah mati, sekalipun beberapa orang Chiang Gunjin Partai Besar yang hadir pun dibuat terkesima oleh kejadian ini. Kiranya di dalam keadaan gusar dan napsu membunuh meliputi wajahnya, secara tidak sadar Tan Kiyabeng sudah mengeluarkan ilmu pukulan Jiehek Gunjen Kankun Sonia yang mahadasyat itu dengan pandangan dingin. Tan Kiyabeng menyapu sekejap ke arah para busu berbaju hitam yang dibuat berdiri bagaikan patung itu, dan mendadak bentaknya keras. Aku orang shitan dengan memandang kemuliaan Tian, kali ini aku ampuni kalian semua tapi bila mana di kemudian hari kalian masih juga mengikuti bok Tianhang untuk berbuat jahat dan jadi bibit bencana buat dunia kangong. Hehehe, kedua belas bocah waye utong Chi adalah suatu contoh yang paling bagus. Sekarang ayoh cepat menggelinding pergi dari sini tadi, kawanan bajingan ini dengan tidak memperdulikan keselamatannya sendiri menyerbu dan menerjang terus seperti orang kalap. Kini sesudah melihat caceran darah segar serta potongan lengan, kaki dan matu yang bergelimpangan memenuhi seluruh ruangan hatinya baru mulai bergidik selesai mendengar perkataan dari pemuda tersebut, bagaikan memperoleh pengampunan dari kaisar, mereka putar badan dan melarikan diri terkencing-kencing. Motan Hong yang sedang merasa gusar bercampur mangkel kini secara tiba-tiba sudah kehilangan musuhnya, tidak urung kerutkan juga alisnya rapat-rapat, mendadak dia melayang ke sisi Tan Kia Beng sembari menjerit melengking, HMM. Kau pun bisa bertindak seperti orang baik dengan sedihnya Tan Kia Beng menggeleng dia menghela napas panjang kemudian menudin ke arah mayat serta darah yang berceceran mengotori seluruh ruangan cukup sampai di sini sudah terasa rada keterlaluan apalagi di antara mereka pun banyak yang bertindak karena keadaan yang terpaksa, ujarnya. Perlahan-lahan Motan Hong menunjuk ke atas lantai, tapi sebentar kemudian ia sudah menjerit keras, A-A-A-A-A-A-A-A-A, sungguh menyeramkan ketika ia merabah badannya sendiri. Gadis itu baru mengetahui kalau seluruh tubuhnya pada saat ini sudah dibasuhi dengan darah manusia. Jikalau bukannya pakaiannya yang dikenakan pun berwarna merah, mungkin saat ini ia sudah berubah menjadi seorang manusia berdarah Motan Hong yang selamanya hidup menjadi istana dan belum pernah mengalami peristiwa pembunuhan yang mengerikan. Kan boleh dikata kali ini baru untuk pertama kali ia turun tangan menyambut nyawa orang lain, dalam hati merasa takut bercampur menyesal, sehingga hampir-hampir saja air mat mengucur keluar. Seram sungguh menyeramkan serunya dengan nada sedih. Sungguh tak disangka aku pun bisa jadi seorang Al Gojo. Aku benar merasa menyesal. Hehehe, untuk menyesal sih tidak perlu selatan Kiabeng sambil tertawa dingin. Kalau sudah niat jadi pemuda-pemudi bulim kenapa harus takut saling bunuh-membunuh? Apakah kau pernah berpikir, bagaimana kahayahmu menemui ajalnya peristiwa berdarah yang terjadi di perkampungan cuwi busian? Hasil kerja siapa di samping itu berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus macam peristiwa berdarah sudah dilakukan oleh siapa? Terus terang saja aku beritahu kepadamu membiarkan seorang bajingan hidup di muka bumi berarti pula mengurangi satu bagian kesempatan bagi orang-orang baik, terhadap orang-orang jahat memang sudah seharusnya menggunakan care bunuh itu untuk menyetop pembunuhan, sudah, sudahlah kau jangan bersedih hati. Pertumpahan darah sudah mulai berlangsung di dalam bulim. Sejak ini hari kita seharusnya menggunakan tindakan yang lebih kejam lagi urnuk menghadapi orang-orang semacam mereka itu. Tau. Semakin berbicara semangatnya semakin berkobar sehingga akhirnya sepasang matanya memancarkan cahaya berapi-api yang memancar keempat penjuru, membuat setiap orang merasakan hatinya bergidik. Sakie serta si Huan yang mendengar perkataan itu serentak tertawa bergelak dan bertepuk tangan keras-keras. Semangat jantan dari Tan Heng membuat si Huan sekalian merasa amat kagum serunya keras. Kami sangat setuju dengan pendapat Tan Heng untuk menggaris bawahi pendapatmu itu lain halnya dengan Leng Hang Po O Tiang serta Fuching Sian Su sekalian mereka hanya bisa gelengkan kepala sambil diam-diam berpikir, Orang ini mempunyai semangat yang jantan berkepandayan silat amat sempurna cuma sayang napsu membunuhnya terlalu tebal. Waktu itu suasana di dalam perkampungan Tai Gak Chung sudah berubah jadi sunyi senyap, di dalam ruangan besar pun tinggal mereka bertujuh serta Wee Im Po O Chu yang mendekati ajalnya. Perlahan-lahan Leng Hang Po O Tiang berjalan ke sisinya, lalu sambil gelengkan kepalanya ia menghela nafas. Hei, 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 bila mana ditinjau dari tindakan orang ini pada waktu-waktu mendekat memang seharusnya ia dihukum mati katanya, tetapi demi persahabatan bulim terpaksa Pin Chow harus menghantarnya kembali ke benteng Wee Im Po O mendadak. Mo Tan Hang seperti sudah teringat akan sesuatu, dengan cepat dia menyambung bila mana bukannya To Tiang mengungkap persoalan ini aku sendiri pun hampir-hampir melupakannya, dari U Iliong Supek aku telah mendapatkan sebutir pil sak lengtan yang sangat mujarab, asalkan pil ini diberikan kepadanya maka seluruh luka yang diderita akan sembuh dengan sangat cepat. Sembari berkata dari dalam sakunya ia mengulurkan sebutir pik berwarna merah darah yang kemudian diberikan ke tangan Leng Hang To O Tiang. To O Su dari Butong Pei ini segera menerimanya dan dijejalkan ke mulutnya Ong Jiang. Bagaimana kalau Tan Xiao Hiap sekali lagi bantu menyalurkan hawa murni ke dalam tubuhnya? Ujarnya pula sambil menoleh ke arah pemuda tersebut tenaga dalam It Hiei Tiao Yen merupakan suatu tenaga yang paling sempurna setelah terjadi pertempuran tadi. Sebenarnya Tan Tia Beng tidak ingin menggunakannya kembali tetapi Leng Hang To O Tiang sudah buka mulut membuat Tia merasa tidak enak untuk menampik. Terpaksa dengan langkah perlahan ia bertindak maju untuk memimbing Hwe Im Po O Chu bangun, setelah diurut sebentar dengan menggunakan kerus semula ia mulai menyalurkan hawa murni It Hiei Tiao Yennya ke dalam tubuh Ong Jiang. Pil Sak Leng Tan adalah sebuah mujarab yang dibuat Uili Ong Ji menggunakan sisa dari bahan obat membuat pil pencuci tulang pembersih otot. Ong Jiang sesudah menelan obat itu ditambah pula Tan Tia Beng sudah bantu salurkan hawa murni ke dalam tubuhnya, boleh dikata luka yang dideritanya sudah hampir semibuh separuh bagian cuma disebabkan banyak darah yang mengalir keluar. Pada waktu itu air mukanya masih kelihatan pucat pasi bagaikan mayat. Matanya perlahan-lahan dipentangkan melihat Leng Hang To O Ti yang sekalian mengerhubungi dirinya dan melihat pula wajah Tan Tia Beng memperlihatkan tanda-tanda kepayahan bahkan duduk saling berhadap-hadapan dengan dirinya, dalam hati dia lantas tahu kalau pemuda yang disebut sebagai anakan iblis ini kembali sudah menolong jiwanya. Budi yang demikian besarnya ini membuat ia jadi terharu tak kuasa lagi dengan sedih we e im po o cu menghela napas panjang malam ini aku orang si ong baru menyadari bila perbuatanku tempo dulu adalah sangat rendah bagaikan babi dan anjing, sungguh menyesal sekali katanya, berkat pertolongan dari Tan Siaw Hiap serta saudara-saudara sekalian yang sudah menolong jiwaku budi ini di kemudian hari tentu aku orang si ong balas satu persatu. Kami sih tidak menginginkan pembalasan budi dari dirimu sahutmu Tan Hang sambil tertawa. Hanya semoga saja kau masih mengingat-ingat dendam berdarah yang dialami benteng we e im po o cu kalian hingga jangan sampai bersekongkol kembali dengan pihak musuh dan selalu berusaha merebut pedang pusaka milik orang lain, sebetulnya we e im po o cu sudah merasa amat menyesal, kini setelah mendengar pula perkataan dari Mo Tan Hang ia merasa semakin tak punya muka untuk berdiam lama-lama di sana. mendadak ia menghela nafas panjang lalu bangun berdiri, sesudah menjurah ke arah semua orang dengan jalan sempoyongan dia berlalu dari dalam ruangan. Hanya di dalam sekejap mata bayangan tubuhnya sudah lenyap di balik kegelapan menanti we e im po o cu sudah lenyap dari pandangan, Tan Kia Beng baru menoleh ke arah sang gadis sambil mengomel. Orang ini sudah merasa menyesal, buat apa kau harus menyindir dirinya lagi dengan kata-kata yang begitu pedas he e, he e, terhadap manusia yang tidak berperasaan semacam dia, diucapi dengan beberapa patah kata apa tidak boleh seru Mo Tan Hang sambil tertawa dingin. Bila mana dibicarakan sebenarnya ia masih merupakan tamu terhormat dari ayahku, tetapi dengan care yang rendah dan keji dia masih juga kepingin menipu kitab pusakasian Tok Teo Oliok dari tangan U Iliong Supeku, Tan Kia Beng yang mendengar perkataan itu hanya bisa menghela nafas sedih, dan ia jadi bungkam sendiri. Pada saat ini perkampungan Tai Gak Cung boleh dikata sudah hancur berantakan, semua orang merasa tiada gunanya lagi untuk berdiam lebih lama di sana. Pertama-tama Kuang Hoa To'o Tiang dari Kun Lun Pei serta Fuching Sian Su dari Ngergo Tai San yang berpamit dulu untuk berlalu dari sana. Peristiwa yang menimpa perkampungan Tai Gak Cung kini sudah selesai, Pinchow pun ada seharusnya buru-buru kembali ke Gunung Butong San guna mempersiapkan pertemuan para jago di Gunung Ui San yang bakal berlangsung tidak lama lagi ujar Leng Hang To'o Tiang kemudian sambil memandang tajam wajah Seng Pemuda. Apakah partai kami akan mengambil bagian dan siapa yang akan mewakili sampai kini masih belum Pinchow putuskan, karenanya Pinchow harus buru-buru kembali ke Gunung untuk mengadakan perundingan. Sedangkan mengenai perjalanan ke Gun Pasir, Pinchow masih tetap dengan perkataan semula, harap si Yau Hiap suka berpikir dulu tiga kali sebelum melakukan tindakan, selesai berkata dengan mengajak Sak Ie serta si Hwan mereka meloncat keluar dari ruangan dan berlalu dari sana. Mo Tan Hang yang melihat Tan Kya Beng termenung dan berdiri mematung di sana, buru-buru mendorong badannya. E-e-e Ingkoh Beng, kau lagi marah dengan diriku tegurnya. Huus, kau jangan sembelarangan menebak, bagaimana mungkin aku bisa marah terhadap dirimu. Aku sedang memikirkan apakah perlu aku melakukan perjalanan seorang diri ke Gunung Pasir buat apa kau terburu-buru hendak berangkat ke Gunung Pasir. Walaupun Cuan Tiong Ngo Kui sudah mati tiga, tapi masih ada dua orang lagi yang berhasil melarikan diri, aku terka mereka tentu sudah melarikan diri dan kembali ke markasannya di daerah Cuan Tiong, apalagi Tai Gak Chung Chu suami istri pun sudah berhasil melarikan diri dan sukar untuk diduga apakah mereka hendak memperlihatkan permainan setan lagi atau tidak. Menurut pikiranku lebih baik kita berangkat dulu ke daerah Cuan Tiong lalu hancurkan sisa-sisa dari Cuan Tiong Ngo Kui tidak. Menurut anggapanku Cuan Tiong Ngo Kui tidak lebih cuma bisul di kulit, di sana kebuang emas di gurun Pasir lah baru benar-benar merupakan musuh besar dari kita orang-orang bulim di daerah Tiong Ngoan HMM. Sekarang aku tahu sudah, tentunya kau hendak mencari darah berbaju hijau itu bukan? Hei, jikalau kau berubah hati, aku tidak tahu bagaimanakah diriku nantinya mungkin, mungkin aku bisa mengadu jiwa dengan dirinya, mungkin pula aku bisa, teringat pemandangan pada malam itu di mana hampir separuh bagian dari tubuh seng darah berbaju hijau terpentang di depan mata, hatinya segera merasa amat pedih sekali, belum habis mengucapkan perkataan tersebut dua titik air mata telah mengucur membasai pipinya. Tan Kiyabeng sendiri pun tahu kalau kesapah pahaman ini ditimbulkan dari perbuatan leihun huwaci malam itu, buru-buru ia memeluk pinggangnya yang ramping dan menghibur dengan kata-kata yang halus, Hang Mu'ai, apakah sampai sekarang kau masih belum tahu bagaimanakah perasaan hatiku terhadapmu ayoh? Jangan berpikir yang bukan-bukan aku orang siptan bukanlah manusia yang gemar dengan perempuan. Aku pun tahu kalau kau bukan manusia seperti itu sahutmu Tan Hang dengan sedih kepalanya menengadah ke atas memandang bintang-bintang yang tersebar di langit. Cuma aku selalu merasa suatu bayangan hitam yang tidak menguntungkan menutupi hatiku, aku khawatir pada suatu hari kau bisa meninggalkan diriku tidak, tidak mungkin. Aku berani bersumpah di hadapan Tian. Aku tidak perlu kau mengucapkan sumpah, mendadak ia pentangkan lengannya merangkul tubuh seng pemuda rat-rat. Engkoh Beng, maukah kau sejak ini hari takkan berpisah kembali dengan diriku katanya perlahan. Tan Kia Beng yang melihat wajahnya begitu mengenaskan, dua titik air mati masih mengucur keluar membasai pipinya, dengan cepat ia balas memeluk gadis itu. Sudah tentu aku mengharapkan bisa berbuat demikian sahutnya halus. Tetapi peristiwa yang terjadi di dunia ini kadang-kadang berada di luar dugaan kita. Apa yang bakal terjadi di kemudian hari masih sukar untuk diramal mendadak ia menuding ke atas langit dan sambungnya lagi? Coba kau lihat Gow Lang dan Chin Ye. Bukankah mereka setiap saat ingin berjumpa dan berkumpul jadi satu? Tetapi justru keadaan mereka dipisahkan oleh sungai Gien HOO yang tiada ujung pangkalnya. Setahunya hanya bulan 7 tanggal 7, sehari saja bisa berjumpa. Bukankah hal ini sangat mengharukan? Aku tidak mau mendengarkan perkataan yang merupakan dongeng dan tak ada buktinya itu. Kita adalah manusia yang mempunyai kebebasan untuk berpikir, tidak peduli terhalang. Oleh gangguan apapun asalkan ada kemauan pasti bisa terlaksana, aku pun berpikir demikian, tetapi aku sudah memperoleh seluruh ahli waris dari mendiang suhuku, sudah seharusnya aku pun bertanggung jawab untuk menyelesaikan perintahnya. Di samping itu, sampai saat ini aku pun tidak tahu asal usulku, mungkin hanya suhuku Lok Tong seorang, tetapi dia sudah pergi ke gulun pasir dan tiada kabar beritanya lagi. Hei, jika aku tidak pergi ke gulun pasir, bagaimana hatiku bisa tenang bagaimana kalau kita pergi ke daerah Cuan Tiong dulu untuk membereskan Cuan Tiong Go Kui, kemudian baru bersama-sama berangkat ke gulun pasir? Hei, terpaksa kita pun harus berbuat demikian sahut seng pemuda akhirnya sambil menghela nafas panjang. Kita balik pada Tan Kia Beng serta Motan Hong yang kembali ke rumah penginapan Nuhon. Baru saja hari terang tanah lenghang Tau Tiong sekalian yang menginap di kamar sebelah sudah berangkat. Mereka berdua pun buru-buru sarapan, maksudnya setelah itu hendak naik perahu berangkat ke daerah Cuan Tiong. Di dalam anggapan mereka sesudah perkampungan Tai Gak Chung hancur, ada seharusnya menyelesaikan pula Cuan Tiong Go Kui yang tinggal tiga orang. Siapa sangka bahaya kembali meliputi sekeliling mereka berdua, hanya saja mereka sama sekali tidak merasakan hal tersebut. Baru saja Tan Kia Beng menyelesaikan rekening rumah penginapan dan siap meninggalkan tempat itu, mendadak si Miao Pit Suseng Bun Ihpeng sambil goyang-goyangkan kipasnya bertindak masuk. Ha 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 tindakan Tan Heng kemarin malam benar-benar mengagumkan sekali sapanya sambil tertawa terbahak-bahak. Tapi, kenapa Tan Heng saat ini demikian terburu-buru kau bersiap-siap hendak pergi kemana agaknya Tan Kia Beng merasakan kejadian ini ada di luar dugaan, ia agak melengak. Maaf urusan ini tak aku beritahukan kepadamu sahutnya ketus. Air muka Bun Ihpeng segera berubah hebat, tetapi kemudian ia sudah tertawa terbahak-bahak. Ha 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 Saksa memimpin Miao Pit Suseng balik ke dalam kamarnya. Bila mana Heng Tai ada urusan lebih baik bicara secara langsung saja, Cai Hai tak bisa berdiam lebih lama lagi ujar pemuda itu setibanya di kamar. Tahukah Tan Heng? Tai gak cungcu bok Tian Hang mempunyai hubungan apa dengan pihak isana keurang emas kami tidak tahu. Tetapi menurut pandangan Cai Hai agaknya dia tidak lebih hanya kaki tangan atau paling banyak anjing penjaga pintu. Orang ini adalah tongcu dari ketua cabang isana keurang emas kami yang menguasai lima karsi dengan di timur dan selatan, sudah ada 20 tahun lamanya berbakti terhadap majikan isana keurang emas. Cuma saja disebabkan majikan kami sangat menghormati Tan Heng maka sengaja beliau telah memberi kesempatan buatmu untuk basmi habis perkampungan Tai Gak Chung. Penghargaan yang demikian besarnya ini, aku rasa belum pernah dilakukan olehnya terhadap siapapu, hanya Tan Heng suka memenuhi keinginan dari majikan keurang emas kami untuk meneruskan jabatan dari bok Tian Hong. Kini jarak pertemuan dengan puncak para jago di Gunung Uisan sudah tidak jauh lagi, harap Tan Heng mengikut siyaute untuk menuju ke suatu tempat guna diambil darah mengucapkan kesetiaan, majikan isana keurang emas akan menurunkan sebuah pelajaran ilmu silat yang amat lihai buat Tan Heng agar di dalam pertemuan puncak nanti berhasil merebut gelar jagoan nomor wahid dari seluruh kolong langit dengan sabarnya Tan Kia Beng mendengar habis beberapa patah perkataan itu akhirnya dengan alis yang dikerutkan rapat-rapat ia siap-siap mengambil suatu tindakan. Tetapi Motan Hong yang ada di sisinya sudah keburu mendahului berkata, pihak isana keurang emas bisa begitu menghargai Tan Xiaohiap entah terhadap Xiaohiap yang merupakan manusia dari tingkat biasa, dapatkah memberi suatu jabatan juga tanya sambil tersenyum manis. Terhadap Nona yang memiliki kepandayan sangat tinggi memang seharusnya ada dimanfaatkan tenaganya, tetapi entah siapakah nama besar dari Nona seru Miaupit Suseng sambil tertawa. Xiaoli Shimo bernama Tan Hang A'a'ah. Mocuncu, Miaupit Suseng menjerit tertahan, agaknya ia merasa hal ini berada di luar dugaan. Tetapi dengan cepatnya ia menyahut dengan wajah penuh kegirangan, bila mana Nona ada maksud untuk menggabungkan diri dengan isana keurang emas Xiaohiap berani tanggung majikan isana keurang emas tentu akan memberi jabatan sebagai wakil cabang untuk Nona. Bagaimana kalau malam ini juga kita berangkat bersama-sama Hii, Hii? Untuk pergi sudah seharusnya pergi jawab Motan Hong tertawa cekikikan, tetapi entah dimanakah tempat itu dan kapan pula akan berangkat? Soal tempat Chai Hai sudah sediakan, sedang waktu kalaus yang hari rasanya kurang leluasa, bagaimana kalau nanti malam Chai Hai datang untuk mengundang kalian berdua bagus sekali bagus sekali kami berdua akan menanti kabar baikmu kembali gadis itu berebut untuk menjawab. Tan Kiya Beng tidak mengelih gadis itu sedang menyusun permainan setan apalagi, tidak terasa alisnya sudah dikerutkan rapat-rapat. Bun Ih pengtau hubungan mereka berdua sangat luar biasa sekali, yang perempuan setelah menyanggupi yang lelaki tentu tak jadi soal lagi, dengan cepat ia bangun berdiri untuk mohon pamit. Kalau memangnya kalian berdua sudah setuju, sampai waktunya si Yau T tentu akan datang menyambut ia rangkap tangannya untuk menjura lalu dengan tindakan lebar melangkah keluar dari dalam kamar. Menanti Miao Pit Suseng sudah lenyap dari pandangan, Tan Kiya Beng baru menoleh ke arah gadis itu sambil mengomel EEEI, sebetulnya kau lagi menyusun permainan apa toh apakah kau benar-benar ingin menerima undangan dari pihak Isana Keburang Emas tadi, ditinjau dari keadaan situasi aku sudah menduga bila pihak Isana Keburang Emas ada maksud untuk menarik dirimu ke pihaknya kata Motan Hang dengan wajah serius, tetapi sewaktu aku menyebutkan soal diriku dan menyebutkan pula namaku mendadak saja paras muka dari Miao Pit Suseng berubah hebat. Aku rasa dalam soal ini tentu ada hal-hal yang kurang beres, ah ah, benar teriak Tan Kiya Beng jadi tersadar kembali. Mendadak Cuan Tiong Go Kui munculkan dirinya di dalam perkampungan Tai Gak Chung, hal ini akan membuktikan pula kalau Cuan Tiong Go Kui ada kemungkinan mempunyai hubungan pula dengan pihak Isana Keburang Emas, cukup ditinjau dari hal ini saja jelas memperlihatkan kalau peristiwa terbunuhnya ayahmu ada kemungkinan terjadi atas perintah majikan Isana Keburang Emas. HMM jika demikian adanya, mereka tentu sudah merencanakan suatu siasat untuk mencelakai diriku dan membabat rumput sampai ke akar-akarnya, ehm, urusan memang ada kemungkinan benar-benar begitu sahut seng pemuda sambil mengangguk. Dari sakunya ia mengambil keluar daftar nama itu dan dibacanya mulai depan, nama-nama yang tercantum di dalam daftar tersebut hampir-hampir boleh dikata meliputi seluruh partai yang di dalam bulim tetapi tak seorang pun yang berasal dari aliran Teh Leng Bun serta orang-orang kalangan Hek Tu. Tak terasa dalam hati ia mulai berpikir, Cuncu memang sedikit pun tidak salah, semua orang yang berhasil dibunuh oleh Bok Tian Hang tentu ada hubungannya dengan Mo Chunong bahkan namanya tercantum pula di dalam daftar nama tersebut, di antara kesemuanya ini hanya dari pihak Teh Leng Bun serta orang-orang kalangan Hek Tu saja yang tak ada sangkut pautnya dengan Mo Chunong karenanya pihak Isana Keburang Emas lantas menggunakan harta kekayaan untuk memancing mereka suka menjadi anak buah serta kuku Garudanya. Tetapi kenapa pihak Isana Keburang Emas bisa begitu mendendam Mo Chunong serta semua perang yang pernah berjasa terhadapnya Mo Tan Hang yang melihat lama sekali Tan Kya Beng tidak berbicara, mendadak tanyanya, Engkoh Beng, ini hari kita tak usah berangkat lagi, bagaimana kalau nanti malam kita pergi memenuhi janji dengan Miao Pit Suseng aku mau lihat kenapa mereka membinasakan seluruh jago-jago dari partai-partai besar yang ada di dalam bulim, bersamaan itu pula aku ingin menyelidiki apakah orang yang menjadi otak pembunuhan ayahku adalah pihak Isana Keburang Emas bila mana sungguh-sungguh kita mau pergi maka tindakan kita harus berhati. Hati pula jelas pihak Isana Keburang Emas sudah menyusun suatu rencana keji yang memaksa kita untuk menggabungkan diri dengan mereka, bila mana kita menolak maka suatu pertempuran sengit tak bisa terhindar lagi HMM bergeberak dia bergeberak, apakah kita berdua harus merasa jari terhadap mereka, bukannya kita takut pada mereka bantah Tan Kya Beng sesudah termenung sebentar. Cuma untuk sementara aku, tidak ingin bentrok dengan mereka, karena bukankah lebih baik lagi jika kita berhasil memperoleh banyak rahasia dari mulut mereka. Hal ini sudah tentu, jawab senggadis sambil mengangguk. Disebabkan kemarin semalaman mereka berdua harus bertempur seit sehingga belum memejamkan matu barang sekejap pun, ditambah pula nanti malam ada janji, maka sesudah berbicara sebentar masing-masing kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Setelah Mo Tan Hong pergi, Tan Kya Beng lantas merebahkan dirinya di atas pembaringan tiba-tiba. Bayangan putih berkelebat. P.I.E. Lo Osat bagaikan seekor kupu-kupu dengan gesit dan lincahnya sudah melayang ke dalam kamar dan berdiri di depan pembaringan si pemuda. Kendati ilmu meringankan tubuhnya berhasil mencapai pada taraf kesempurnaan, Tan Kya Beng dibuat terbangun juga saking kagetnya, dengan cepat ia meloncat berdiri sambil mementak keras, siapa tetapi sewaktu dilihatnya orang itu bukan lain adalah si Yau Chian, dengan rasa amat kaget ujarnya lagi. E.E.I., bagaimana kau bisa tahu kalau aku ada di sini kau merasa ada di luar dugaan bukan HMM? Kau tidak merasakan orang lain selalu menguatirkan keselamatanmu? Kata P.I. Lo Osat sambil tertawa sedih. Apanya yang perlu dikuatirkan? Seru Seng Pemuda sambil tertawa dingin. Walaupun pihak Isana keburang emas bermaksud jelek terhadap diriku, belum tentu mereka bisa mengapa-apakan aku, dia mengirahu Si Yau Chian sedang membicarakan soal Isana keburang emas, bersamaan itu pula ia sama sekali tidak tahu kalau sewaktu terjadinya peristiwa di kelenteng kuno. Si Yau Chian pernah bergebrak dengan darah berbaju hijau. Gui Chi Chian beserta peristiwa larinya ia dari kuil dalam keadaan telanjang bulat. Wajah Si Yau Chian berubah menjadi dingin dan kaku, ia tertawa-tawar. Sudah tentu sekarang kau sudah jadi tetamu terhormat dari pihak Isana keburang emas, sudah tentu orang lain tidak berani mengapa-apakan dirimu. Apa maksud perkataanmu ini aku sama sekali tidak paham huuh, tidak perlu berlagak pilon lagi malam itu dalam keadaan telanjang bulat kau terjatuh ke tangan gadis siluman tersebut. Jikalau tidak, jikalau tidak, jika belum melakukan suatu perbuatan yang memalukan, bagaimana mungkin dia suka melepaskan kau kembali? HMM. Aku mau tanya lagi, tadi siang tetamu dari gulun pasir bun ih peng sedang membicarakan soal apa dengan dirimu. Kenapa tindakannya sangat mencurigakan, tidak menanti sampai ia melanjutkan kembali kata-katanya, saking cemasnya Tankiya Beng sudah mencak-mencak seperti monyet kena terasi. Kau jangan sembelarangan bicara teriaknya keras. Urusan ini kau dengar dari mulut siapa? Si kepek ihalo oset masih tetap dingin bagaikan es, bibirnya yang kecil dicibirkan kemudian tertawa dingin tiada hentinya. He-he, he-he, ingin tidak diketahui orang, kecuali belum pernah melakukannya, dan aku melihat dengan metu kepala sendiri bagaimana mungkin bisa salah. Pokoknya sekarang aku sudah kenal dengan manusia macam K. selesai berkata ia putar badan dan melayang keluar melalui jendela kamar. Tankiya Beng jadi sangat cemas. Xiao Qian. Xiao Qian teriaknya berulang kali. Ia pun buru-buru mengejar keluar, tetapi baru saja tiba di mulut sebuah gang tiba-tiba terasa bau wangi menyambar datang. Gui Chi Qian laksana sebuah kabut hijau sudah menyongsong kedatangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.